Intro Hey guys, welcome back to my channel It's 7.15 in the morning Dan di video kali ini, aku pengen bikin video Mengenai a day in my life As a teacher and a gap year student Dan tadi aku bangun jam 7 Sekarang aku pengen jogging dulu Keluar, karena biasanya itu aku jarang Jalan pagi ataupun jogging gitu keluar Karena semenjak pandemi kayak gini Lebih banyak di rumah sama di tempat les By the way, hari ini aku pengen kasih tau kalian Mengenai keseharian aku bagaimana Dan kalian bisa liat disini Kalau aku udah rapi dengan Ada tas juga Dan juga ada pake kaos olahraga So langsung aja kita mulai So guys, aku udah jalan-jalan Sekitar 5-10 menitan Dan aku ngerasa fresh banget udaranya Nah, jangan lupa juga kalau kalian jalan-jalan di outdoor Pake masker juga untuk tetap menjaga Dan juga kalian bisa liat disini View-nya hijau banget ya teman-teman Dibandingin harus nge-vlog terus di dalam rumah Kadang-kadang ngerasa bosen gitu ya Nah, jadi sekali-sekali keluar Dan kalian bisa liat disini Nah, bagi teman-teman yang belajar online juga Sempetin kira-kira di hari Sabtu atau Minggu Kalian juga jalan-jalan keluar Biar enjoy view-nya So guys, aku lagi jalan-jalan Dekat taman pos aku Dan kalian bisa liat disini Kalau view-nya itu hijau banget Sebenernya dulu-dulu disini itu Banyak banget orang-orang tua yang sering Tuantian Shenti Nah, Tuantian Shenti Artinya adalah latihan kesehatan Jadi antara mereka jalan pagi Atau jogging Ataupun senam Jadi udah jam 8.50 Dan sekarang mau TWA balik ke rumah Dan habis ini kita liat aktivitas selanjutnya Sampai jumpa Nih, itu lagi ngapain? Sayur baru datang Iya, tadi si abangnya baru nganterin nih Ini buat sayuran seminggu Kadang buat jus biar sehat Ada apa aja tuh dalemnya? Dalemnya ada Itu biasa ini tomat Ada timun, wortel Jagung Campur-campur lah Ini buat seminggu Daripada setiap hari kan kadang-kadang gak sempet ke pasar Jadi si abang nganter C, minum jus dulu C Thank you Minum dulu, minum Ayo, minum Biar sehat, segar Pagi-pagi minum jus dulu guys Biar segar Tidak Tes body parts dulu, Selin. Kepala sesuatu? Tau. Labut? Lofa. Mata? Pincin. Kacah mata? Pincin. Alis mata? Mewah. Hidung? Pincin. Mulut? Sepak. Telinga? Tua. Tua, masih ingat? Masker, siapa? Cara tulisnya? Oshu, jauh, selin. Untuk cara tulisnya, pertama saya ingin beri ini dulu. Sampai. Ni hao. Ni hao, lao se. Ni jauh, se-se-se-se-se-se-se. Dresselin. Hmm, en. Han congming. Strawberry. Strawberry. Strawberry adalah cau-mei. Cau-mei? Hmm, hmm. Tan. Hmm, hmm. Cau-mei se-se-se-se-se-se-se-se-se. Cau-mei-nya lagi ngapain ya? Cau-mei? Cau-mei-nya lagi mau di... lagi mau dilemin terus taruhin di tempatnya terus dia tau gak cuma caumainya harus ditempelnya dimana ini pertama yang saya lem tadi itu apa harus dimana disini ya benar disini daunnya caumain daunnya caumain kalau ada daunnya uh uh emang ada daunnya sana daunnya itu safety forms hard-ski ping ya hat undudu ini adalah apaan cilin ini adalah apaan cilin? ini adalah rungan cilin ini adalah rungan cilin ini adalah rungan ini adalah rungan cilin di sepanjang Hai guys, jadi aku barusan selesai ngajarin Celine Dan sekarang aku udah nyampe ke tempat class aku Ini adalah space yang biasanya aku pake buat ngajar Nanti aku bakal kasih kalian tour singkat mengenai ada apa aja sih di space ini Dan juga di atas meja ini ada buku-buku dan juga ada file yang biasa mendukung kegiatan ngajar Jadi disini aku lagi sambil bikin soal juga Nah disini juga ada meja lagi buat taruh laptop Biasanya aku ngajar disini Jadi pake laptop dan juga pake aplikasi online buat ngajarnya Sekarang aku pengen packing orders dulu buat temen-temen yang nanya Lausia jualan apa sih? Jadi Lausia ada menjual mengenai buku pelajaran, buku-buku alat tulis Nah bagi kalian yang membutuhkan seperti buku YCT, buku HSK bisa mampir ke Shopee Lausia di Erin Stuff ya temen-temen Kalau misalnya kalian pengen proses order ke Instagram Lausia juga boleh Atau Whatsapp Lausia juga boleh, kalian bisa contact di atas sini By the way hari ini Lausia juga ada ngajar lagi jam 5 sore Kalau misalnya untuk Senin Rabu jatuh ngajar itu mulai dari jam 5 sore sampai 6.30 Sedangkan kalau Selasa Hamis agak lebih padat Kita start dari jam 3.30 sampai jam 5 Lalu jam 5 sampai 6.30 Jadi agak lebih padat Jadi kita akan melihat setelah ini seperti apa Ikutin terus Yang ketiga Artinya setelah selesai makan makanan yang manis kita harus menggosok gigi So guys aku udah selesai ngajar Dan ini adalah workspace aku Kalian bisa lihat disini kalau ada satu meja Ini biasanya buat ditaruh laptop sama beberapa buku juga Dipakai buat ngajar disini Tapi kalau misalnya meja sebelahnya itu lebih ke buat tempat buku-buku aja Nah disini kebetulan aku juga udah selesai ngajar Dan ini ada paket kiriman barang yang bakal dikirim ke Surabaya Ke luar kota Kita siap kirim Nah terus kita Kalau misalnya jalan ke sini Kita bisa lihat lagi beberapa barang-barang Hai Mami Hai Oke And then kita bakal lihat keluar Jadi ini adalah tampak lesnya dari luar Nama bimbelnya adalah Catherine Dan juga les ini menyediakan untuk belajar bimbel dan juga mandarin Jadi kalian bisa belajar mengenai di sekolah misalnya kalian ada Ini ada fisika, kimia, ada matematika juga Atau yang IPS juga ada akun Kalian mau belajar bahasa Inggris, bahasa mandarin semuanya ada disini Nah kalian yang setingkat dengan SD, SMP, SMA Sekolahnya Nasional atau National Plus Bisa langsung hubungin Buat kalian yang domisi liniai di Jakarta Boleh langsung hubungin nomor di bawah ini ya teman-teman Dan ini adalah untuk suasana di sekitar les Meskipun udah malam Tapi tuh masih terasa banget Kalau deket daerah sini tuh rame teman-teman Dan kalau misalnya kita jalan ke dalam Pertama ngelewatin pintu ini dulu Ini kayak ada hallway gitu Menuju koridor yang panjang banget Kalian bisa lihat Dan ini adalah ofisnya Seperti yang tadi aku kasih tour ke kalian Ini adalah ofisnya Kalau sampai belakang itu Masih ada buat tempat taro rak sepatu Ada juga untuk toilet Sama juga ada ruangan-ruangan kelas Kalau biasanya kita masuk Kembali ke workspace aku Oke guys kita udah sampai ke akhir video Makasih banget buat teman-teman semuanya Yang udah nonton sampai akhir video I really appreciate it Dan juga bagi teman-teman yang pengen daftar les bimbelnya Nanti aku taruh untuk nomornya disini ya teman-teman Kalian bisa langsung kontak nomor whatsapp disini Dan untuk les Hsk maupun YCT Laushu masih ada buka pendaftaran sampai saat ini ya teman-teman Nanti kalau kalian pengen nanya-nanya Langsung aja ke instagram Laushu disini Atau ke nomor whatsapp yang ada disini Tapi kalau misalnya Laushu sarankan kalian bisa langsung kontak nomor whatsappnya Karena Laushu lebih aktif disana Buat teman-teman yang perlu kelas pelatihan Hsk atau penuh YCT Laushu ada buka untuk yang YCT level 1-4 Untuk yang Hsk level 1-5 Buat teman-teman yang perlu kelas pelatihan jangan lupa untuk tanya-tanya ke nomor Laushu ya Dan juga untuk tesnya sendiri kita masih buka satu periode tes lagi Yaitu adalah tanggal 5 Juni 2021 Buat teman-teman yang belum daftar Dan kalian perlu sertifikat Hsk dengan cepat Jangan lupa untuk daftarkan diri kalian ya Karena berdasarkan informasi dari pusat mereka sebentar lagi akan tutup Karena kuotanya itu hampir memenuhi batas maksimalnya Sisi Tongsheman yang sudah nonton sampai akhir video Dan ditunggu buat pendaftarannya Bagi teman-teman yang pengen daftar Jangan lupa juga untuk like video ini Komentar juga di bawah Kalau misalnya kalian punya request Kira-kira ke depannya Laushu harus bikin video apa lagi Dan kalian jangan lupa juga untuk subscribe channel ini Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Karena setiap minggunya tentunya kita punya video menarik buat kalian tonton Sampai jumpa lagi di video berikutnya Saya Cie Terima kasih telah menonton